Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan? Eta kopi jengrokona kenyotkuilah kita kancutkan perjalanannya Cerita masih berkancut dengan kemunculan suara yang pada saat ini membuat Raja Tian Zhang sedikit terkejut Suara tersebut berkata bahwa Raja Tian Zhang pada saat ini benar-benar berani Raja Tian Zhang pada saat ini benar-benar memberikan pukulan berat kepada junior dari aliansi dosyan Jika ia tidak mengambil tindakan sepertinya Raja Tian Zhang pada saat ini tidak akan menyisakan satu orang pun dari anggota aliansi dosyan Mendengar hal tersebut pada saat ini Raja Tian Zhang segera menoleh ke arah langit Ia berkata bahwa wakil pemimpin pada saat ini benar-benar bercanda Raja Tian Zhang pada saat ini tentu saja akan bisa menghancurkan mereka semua Setelah selesai berbicara Raja Tian Zhang pada saat ini segera mengelurkan lengannya ke arah atas Bersama dengan hal tersebut telapak tangan raksasa juga pada saat ini segera turun dari celah Telapak tangan tersebut benar-benar sangat besar dan jika dibandingkan dengan telapak tangan yang dilesatkan oleh Raja Tian Zhang Telapak tangan dari Raja Tian Zhang ini tampak kecil dan benar-benar tidak akan dapat bersaing dengan tangan besar tersebut Namun pada akhirnya ketika benturan segera terjadi sosok yang berada di atas langit pada saat ini benar-benar membeku Kekuatan ganas dari telapak tangan Raja Tian Zhang pada saat ini benar-benar sangat kuat dan bahkan dapat bersaing dengan telapak tangan miliknya Gemuruh pun segera terjadi dengan kedua serangan yang pada saat ini terlihat imbang Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini segera melonjak ke segala arah Kekuatan yang ganas ini benar-benar segera menyapu secara langsung dan untungnya serangan tersebut beradu di udara Jika saja benturan ini terjadi di bawah sepertinya benturan tersebut akan segera meratakan seluruh arena Sementara itu setelah benturan ini Raja Tian Zhang pada saat ini kembali mulai berbicara Raja Tian Zhang berkata bahwa mereka harus tahu bahwa aliansi dosian tidak akan dapat membawanya pergi Mendengar hal tersebut sosok yang berada di atas langit pun segera meledek ke arah Raja Tian Zhang dan berkata siapa yang berkata bahwa mereka akan membawanya pergi Mendengar perkataan yang penuh arti ini Raja Tian Zhang pada akhirnya sedikit mengerutkan kening Raja Tian Zhang pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dan pada saat ini Retakan juga segera muncul di atas kelapa mereka dan sebuah tangan raksasa segera keluar dari celah tersebut Tangan raksasa itu terjatuh dengan keras dan kekuatan yang tak tertandingi pada saat ini benar-benar melesat Melihat dari kekuatan ini serangan tersebut bukanlah sesuatu yang akan dapat diatasi oleh Xiaoyan dan yang lainnya Namun pada saat ini sesosok segera muncul di atas kelapa Xiaoyan dan yang lainnya dan sosok ini adalah Zhu Xin Liang Pada saat ini arena di sekitar benar-benar tidak lagi dipenuhi dengan kegembiraan Semua orang pada saat ini benar-benar mengeluarkan jeritan dan ketakutan yang diikuti dengan kengerian Semua orang seperti burung yang ketakutan dan berpencar Tingkat pertarungan ini benar-benar telah melampaui tingkat kognisi dari masing-masing orang Bahkan beberapa tetua dan orang kuat yang datang dari alam tingkat atas dan tingkat menengah dengan cepat mundur Mereka semua menyadari bahwa orang-orang yang muncul di udara pada saat ini adalah sosok-sosok yang bahkan lebih kuat daripada penguasa alam masing-masing Sementara itu pada saat ini segel tangan Zhu Xin Liang juga seketika berubah dan sosok Xiaoyan segera diselimuti lingkaran cahaya Tampak jelas bahwa Zhu Xin Liang pada saat ini ingin memindahkan Xiaoyan dan yang lainnya menjauh dari sini Raja Tianzang yang melihat serangan tersebut juga pada saat ini segera mengangkat tangannya Tombak panjang segera terbentuk dan segera dilesatkan Tombak itu seketika berubah menjadi bayangan naga raksasa yang langsung membombarde tangan raksasa hitam yang mengarah ke arah Xiaoyan Benturan pun segera terjadi dengan seluruh tangan raksasa hitam yang hancur dalam sekejap mata Sosok di dalamnya juga pada saat ini segera dipaksa keluar dan sosoknya segera menstabilkan diri Setelah itu sosok yang baru saja hendak menyerang Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini segera memandang ke arah Raja Tianzang dengan sedikit ngeri Terlihat jelas bahwa kekuatan dari sosok yang baru saja muncul tidaklah sekuat Raja Tianzang Namun meskipun begitu tujuannya pada saat ini memang hanya untuk menahan Raja Tianzang Raja Tianzang juga menyadari hal tersebut dan segera berkata bahwa jika hanya ia sendiri ia tidak akan bisa menahan Raja Tianzang Mendengar perkataan dari Raja Tianzang sosok tersebut pun segera berkata bahwa ia tahu ia lebih baik daripada si pria Namun bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini enam sosok segera kembali muncul di sekitar Raja Tianzang Aura dari sosok-sosok yang pada saat ini muncul juga benar-benar tidak lemah jika dibandingkan dengan Raja Tianzang Sosok itu pun pada saat ini segera berkata perlahan kepada Raja Tianzang Ia berkata bahwa aliansi dosian mereka memiliki total sembilan dewa surgawi Setiap tahap memiliki satu yang terkuat dan Raja Tianzang pada saat ini telah menghabisi dua diantaranya Namun meskipun begitu mereka juga merupakan dua yang terlemah oleh karena itu pada saat ini masih ada tujuh yang mulia lainnya dan semuanya adalah dogat Raja Tianzang tidak akan membutuhkan waktu lama dan pasti ia akan segera mendapatkan permasalahan Setelah perkataan tersebut terdengar pada saat ini ada celah di atas Xiaoyan yang seketika terbuka Sesosok pada saat ini juga segera muncul bersamaan dengan tangan raksasa yang memiliki fluktuasi momentum yang sangat kuat Kekuatan dari sosok tersebut bahkan pada saat ini benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan Zhu Xinliang Melihat hal tersebut Zhu Xinliang pun pada saat ini sedikit terkejut dan segera mengenali siapakah sosok tersebut Zhu Xinliang pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah yang mulia Jin Tianlong dari aliansi dosian Sementara itu di sisi lain Jin Tianlong pada saat ini tidak mengatakan banyak basa basi Hal itu dikarenakan jika mereka menunggu Raja Tianzang keluar dari permasalahan rencana dari aliansi dosian kali ini akan gagal Jin Tianlong benar-benar sangat cepat tetapi Zhu Xinliang juga pada saat ini tentu saja tidak akan membiarkan serangannya berhasil Zhu Xinliang pun segera bersiap dengan serangannya dan momentum kuatnya pada saat ini segera meledak Jin Tianlong pun mengerutkan kening melihat kekuatan yang pada saat ini melonjak dari Zhu Xinliang Jin Tianlong pada saat ini bukannya takut kepada Zhu Xinliang Tetapi ia khawatir pada saat ini Zhu Xinliang benar-benar akan menahannya untuk sementara waktu Pada akhirnya Jin Tianlong pun tanpa basa basi segera mengeluarkan teknik terkuatnya Pedang emas pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiaoyan dan yang lainnya Sementara Zhu Xinliang segera melesatkan serangannya Pada saat ini pedang tipis dari Zhu Xinliang segera dilesatkan dengan momentum yang kuat Pada akhirnya kedua serangan segera bertabrakan di udara dan keduanya pada saat ini terlihat imbang Melihat hal tersebut pada saat ini Jin Tianlong benar-benar mengerutkan kening Sosoknya pada akhirnya segera berkata kepada Zhu Xinliang bahwa bocah tersebut hanyalah orang yang tidak berarti Bahkan jika ia adalah juara kontes 10.000 alam Pada saat ini Zhu Xinliang tidak perlu menyinggung aliansi Doshan dan merusak perdamaian antara kedua belah pihak Selama Zhu Xinliang pada saat ini menyingkir Maka aliansi Doshan akan memperhitungkan apa yang ia lakukan Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zhu Xinliang benar-benar berjuang keras Zhu Xinliang juga pada saat ini segera berkata sepertinya yang mulia pada saat ini benar-benar pandai bercanda Jika bocah ini benar-benar orang yang biasa Mengapa aliansi Doshan pada saat ini menghabiskan begitu banyak upaya Bahkan mengirim wakil pemimpin yang bertingkat di Dogat Xin Tianlong pun pada saat ini tersenyum tipis Sebelum akhirnya berkata sepertinya nona Zhu Xinliang pada saat ini juga mengetahui banyak hal Namun sangat disayangkan karena pada saat ini bintang Hongmeng benar-benar tidak ingin bekerja sama dengan aliansi Doshan Maka pada saat ini Jin Tianlong benar-benar harus menghabisi mereka semua Setelah mendengar perkataan dari Jin Tianlong ini Mata Zhu Xinliang pada saat ini sedikit menyusut Ia bisa merasakan bahwa serangan dari Jin Tianlong pada saat ini menjadi semakin kuat Tubuh halusnya juga pada saat ini bergetar dan pada saat yang bersamaan Zhu Xinliang pada saat ini merasakan dua aura dan ia seketika menoleh untuk menatap ke arah Xiaoyan Pada saat ini ia melihat dua sosok yang muncul dan sosok tersebut adalah Suning dan Dewa Tombak Emas Keduanya pada saat ini melesat dan mengeluarkan serangan terkuat masing-masing Target dari dua orang ini pada saat ini adalah Xiaoyan dan pada saat ini Zhu Xinliang benar-benar sangat khawatir Serangan yang dilesatkan oleh Dewa Tombak Emas pada saat ini benar-benar sangat kuat Dan dari auranya hal tersebut tidak akan dapat dengan mudah ditangani oleh Xiaoyan Namun bersamaan dengan Zhu Xinliang yang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan Benturan segera terjadi dengan Zhu Xinliang yang pada saat ini mengeruarkan erangan kesakitan Jin Tianlong pada saat ini memanfaatkan kesempatan ketika Zhu Xinliang lengah Dan ia benar-benar melesatkan pedangnya ke arah pinggang Zhu Xinliang Beruntung armor milik Zhu Xinliang benar-benar sangat kuat dan tubuhnya pada saat ini tidak terpotong Zhu Xinliang pun segera menghantam tanah di bawah dan segera menstabilkan sosoknya di tanah Setelah itu ia bergegas menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh kekhawatiran Namun pada saat ini mata Zhu Xinliang benar-benar terkejut setelah melihat apa yang pada saat ini terjadi Pada saat ini ada sosok mungil yang berdiri di hadapan Xiaoyan yang tampak terlihat lemah Namun apa yang mengejutkan Zhu Xinliang pada saat ini adalah sosok tersebut benar-benar memegang tombak Yang dilesatkan oleh Dewa Tombak Emas dengan satu tangannya Adegan ini juga seketika membuat Dewa Tombak Emas dan Suning benar-benar terkejut Dewa Tombak Emas terengangak seolah-olah tidak pernah menyangka bahwa ada seseorang yang bisa menangkap tombak emasnya Terlebih lagi kekuatan dari sosok ini juga tidak berada di Dogat Tanpa sadar ia bergumam bagaimana mungkin tanpa kekuatan Dogat makhluk ini bisa menangkap tombak miliknya Dewa Tombak Emas pada saat ini benar-benar menatap ke arah sosok tersebut dengan mata bergetar Ia memandang ke arah sosok yang ternyata adalah Xiaoyan yang dibalut oleh perban Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar berdiri acuh-ta'acuh Ia menatap ke arah Dewa Tombak Emas yang pada saat ini juga menatap ke arah Xiaoyan Dewa Tombak Emas pada saat ini menggertakan gigi dan ia pada saat ini berniat untuk segera menarik tombak miliknya Dengan penuh percaya diri Dewa Tombak Emas segera menarik tombak emas di tangan Xiaoyan Dewa Tombak Emas berpikir bahwa senjatanya adalah senjata ajaib dan bahkan seorang Dogat tidak akan dapat dengan mudah menghancurkannya Ia pada akhirnya segera mengelurkan tangannya tetapi pada saat yang bersamaan Ekspresi di wajah Dewa Tombak Emas pada saat ini benar-benar membekuh Tombak Emas di tangan Xiaoyan Weli pada saat ini benar-benar tidak bergerak sama sekali Setelah itu ekspresi pucat juga segera melonjak di wajahnya ketika melihat Xiaoyan Weli yang hendak mematahkan tombak miliknya Pada akhirnya di kejauhan Dewa Tombak Emas pada saat ini segera melihat tombaknya dipatahkan dengan mudah oleh Xiaoyan Weli Beberapa sinar cahaya dingin kembali menyala di mata dari Dewa Tombak Emas Ia benar-benar tidak menyangka bahwa tombaknya pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan Weli hingga berada keping-keping Dewa Tombak Emas pada saat ini benar-benar sangat marah karena ia benar-benar telah menghabiskan separuh hidupnya untuk mendapatkan tombak tersebut Dewa Tombak Emas juga benar-benar telah menyisipkan banyak energi ke dalam tombak tersebut Dan jika tombak tersebut dihancurkan efeknya juga akan segera berimbas kepada tubuh dari Dewa Tombak Emas Pada akhirnya Dewa Tombak Emas dengan marah segera berteriak bahwa pocah ini benar-benar mencari kematian Dewa Tombak Emas tiba-tiba segera memancarkan niat membunuh yang kuat Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang berada di hadapannya Xiaoyan benar-benar terang-angak melihat Xiaoyu Weli yang pada saat ini benar-benar bisa berhadapan dengan Dewa Tombak Emas Terlebih lagi pada saat ini Xiaoyu Weli juga tidak bergeming dan bahkan menghadapi Dewa Tombak Emas secara langsung Di tengah-tengah kebingungan Xiaoyan pada akhirnya pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini segera terjadi Pertempuran ini benar-benar sangat aneh bagi Xiaoyan karena Xiaoyu Weli benar-benar memiliki kekuatan yang rendah di permukaan Xiaoyu Weli hanya memiliki sumber orijin abadi yang lemah di tubuhnya Kekuatannya juga tidak meningkat tetapi pada saat ini ia benar-benar berhasil berhadapan dengan Dewa Tombak Emas Sementara itu Dewa Tombak Emas pada saat ini segera menggunakan tinjunya sebagai ganti dari tombak yang dipatahkan Sumber orijin Dewa juga pada saat ini segera melonjak dan tubuh dari Dewa Tombak Emas seperti meriam ketika melesat ke arah Xiaoyu Weli Sementara itu Xiaoyu Weli pada saat ini masih tergantung di tempatnya dan Xiaoyu Weli segera mengeluarkan sabit andalannya Energi hitam segera memenuhi udara dari tubuh Xiaoyu Weli dan kekuatan ini seperti kekuatan kutukan Ini bukanlah sumber energi ataupun kekuatan jiwa Tetapi itu memancarkan fluktuasi yang aneh yang membuat orang merasa ketakutan Xiaoyu Weli pada saat ini memandang ke arah Xiaoyu Weli yang mengembunkan kabut hitam menjadi sebuah bentuk Pada saat ini kabut hitam berubah menjadi bayangan raksasa di hadapan Xiaoyu Weli Bayangan raksasa ini memiliki kelapa tiga tetapi tidak memiliki bentuk yang jelas Sosoknya mengeluarkan semburan menderu dan pada saat ini dengan perintah dari Xiaoyu Weli sosoknya segera melesat Dewa Tombak Emas yang bergegas mendekat juga pada saat ini segera ditelan dalam satu gigitan oleh bayangan hitam Semburan cahaya keemasan keluar dari bayangan hitam dan sepertinya Xiaoyu Weli pada saat ini telah menjebak Dewa Tombak Emas Dewa Tombak Emas pada saat ini benar-benar terjebak dan melihat hal tersebut suning pada saat ini benar-benar terengangak Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini lima sosok juga segera muncul dan ketika Xiaoyuan melihat sosok-sosok ini Senyum tipis segera muncul di wajah Xiaoyuan Sosok-sosok yang pada saat ini berdiri di hadapan Xiaoyuan dan berhadapan dengan suning tidak lain adalah tiga dewa Rancang dan Yifei Yu Rancang dan Yifei Yu pada saat ini juga seketika menoleh ke arah Xiaoyuan dan melambaikan tangan masing-masing Xiaoyuan pampasadar pada saat ini merasa kehangatan di dalam hatinya setelah melihat orang-orang dari kuil dewa kuno datang Dengan munculnya orang-orang ini Xiaoyuan pada saat ini merasa sedikit lega di dalam hatinya Xiaoyuan pada akhirnya segera memutuskan untuk memeriksa semua orang di dalam tim fearless yang telah terluka parah Setelah memeriksa semua orang pada saat ini Xiaoyuan benar-benar memiliki ekspresi yang serius Rancang dan Yifei Yu juga melihat ekspresi Xiaoyuan dan pada saat ini segera menyadari permasalahannya Pada akhirnya Rancang dan Yifei Yu pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Xiaoyuan Lagi pula pertempuran di antara tiga dewa melawan Suning pada saat ini bukanlah pertempuran yang bisa mereka campuri Sementara itu pada saat ini tiga dewa benar-benar berhadapan dengan Suning Tiga dewa pada saat ini tersenyum dan Shen Liang pada saat ini segera berkata bahwa sepertinya tiga lawan satu ini benar-benar tidak adil Shen Qi pun mengangkat alisnya sebelum akhirnya berkata kepada Shen Liang jika memang ini tidak adil Apakah Shen Liang pada saat ini ingin menantangnya untuk berduel Di sisi lain Shen Yi pada saat ini tersenyum dan menatap ke arah Suning sebelum akhirnya segera berbicara Shen Yi berkata kepada Suning bahwa Suning pada saat ini akan mendapatkan dua pilihan Suning bisa memilih apakah pada saat ini ia akan melawan mereka bertiga sendirian Ataukah ingin melawan mereka satu persatu Setelah selesai berbicara pada saat ini sosoknya tertawa meledek ke arah Suning Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di kejauhan Shen Liang segera kembali terpantul mundur ke belakang Pada saat ini Zhu Xin Liang benar-benar kewalahan berhadapan dengan Jin Tianlong Tetapi meskipun begitu di dalam pertempuran ini pada saat ini hasilnya sepertinya masih bisa dikatakan dengan hasil imbang Zhu Xin Liang pun mengerutkan kening setelah ia menstabilkan sosoknya Ia segera memerintahkan tiga dewa pada saat ini untuk dengan cepat membawa Xiaoyan pergi Mendengar teriakan marah dari Zhu Xin Liang pada saat ini tiga dewa benar-benar ketakutan Shen Qi pada akhirnya pada saat ini segera berkata bahwa mereka benar-benar harus menyelesaikan hal tersebut sesegara mungkin Shen Yi juga pada saat ini mengerutkan kening dan seketika menatap ke arah Xiaoyan Sementara itu Shen Yi pada saat ini sambil tersenyum segera berkata kepada Shen Qi Agar menyerahkan tempat ini kepadanya dan Shen Liang Shen Qi pada saat ini harus memanfaatkan waktu dan menggunakan lubang cacing teleportasi Untuk mengirim Xiaoyan dan yang lainnya pergi dari sini terlebih dahulu Mendengar hal tersebut Shen Qi pun seketika mengangguk dan pada saat ini ia tidak lagi membuang-buang banyak waktu Sementara itu di sisi lain Sun Ning pada saat ini benar-benar menampilkan kemarahan di wajahnya Hal itu dikarenakan sejak awal ketika tiga dewa datang ke bintang Hong Meng Mereka berulang kali memblokir tindakan dari aliansi Dosian dan membantu tim Fearless Pada saat ini Sun Ning benar-benar menjadi semakin yakin bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki hubungan dengan tiga dewa Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ji Jun dan Kyu Jun juga segera melayang ke samping dan siap membantu Xiaoyue Li Pada saat ini setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiaoyue Li Perasaan malu segera melonjak di dalam hati Ji Jun dan Kyu Jun Ketenangan Xiaoyue Li ini benar-benar sangat menakutkan tetapi kekuatannya membuat Ji Jun dan Kyu Jun benar-benar tercengang Pada saat ini Ji Jun dan Kyu Jun segera menatap ke arah dewa tombak emas yang masih berada di dalam perut dari bayangan hitam Tampaknya di bawah serangan dari Xiaoyue Li ini bahkan dewa tombak emas benar-benar tidak bisa melepaskan diri dengan mudah Sementara itu beralih ke Xiaoyan yang pada saat ini sudah dihampiri Shen Qi Shen Qi segera berkata kepada Xiaoyan rancang dan Yilfei Yu bahwa kali ini ia akan menggunakan lubang cacing teleportasi untuk mengirim mereka ke tempat yang aman Tetapi karena jarak teleportasi ini sangat jauh oleh karena itu hal ini akan memungkinkan hanya 10 orang yang akan bisa pergi Mendengar hal tersebut Xiaoyan yang sedang memberikan pil kepada para anggotanya yang terluka pada saat ini segera menoleh Ekspresi kesedihan pada saat ini terpancar di mata Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Shen Li dan berkata dengan penuh kesedihan siapakah Xiaoyan sebenarnya Apakah identitas Xiaoyan dan apakah mereka semua datang ke sini untuk Xiaoyan Apakah semua ini benar-benar akan diselesaikan jika Xiaoyan pada saat ini benar-benar mati Mendengar hal tersebut Shen Li pun memandang ke arah Xiaoyan dan berkata dengan sungguh-sungguh bahwa semua mengenai identitas Xiaoyan Mereka akan membahasnya nanti dan karena situasi pada saat ini mendesak mereka harus segera pergi Xiaoyan pada saat ini harus segera membuat keputusan dan membuat pilihan siapakah saja yang pada saat ini harus pergi Bersamaan dengan perkataan dari Shen Li yang terdengar pada saat ini langit juga tiba-tiba menjadi gelap Semua orang benar-benar terkejut dan mereka semua seketika menatap ke arah langit dan melihat belasan bahtera besar membelah langit Shen Li yang juga pada saat ini mengutuk ketika melihat banyak bahtera yang bertuliskan bahtera aliansi dosian yang baru saja muncul Ia segera berkata bahwa ini benar-benar sangat sial karena aliansi dosian benar-benar memiliki bala bantuan Segera setelah itu segel di tangannya pun berubah dan lingkaran cahaya pada saat ini segera menyelimuti Xiaoyan dan yang lainnya Pada saat yang bersamaan tangan Xiaoyan pun terulur dan memegang Shen Li yang yang pada saat ini memadatkan lubang cacing teleportasi Xiaoyan pada saat ini dengan sungguh-sungguh bertanya jika Xiaoyan pergi apa yang akan Tuan Shen Li yang lakukan Yang mereka inginkan pada saat ini adalah hidup Xiaoyan Jika Xiaoyan pergi pada saat ini bukankah semua orang pada saat ini benar-benar akan berada di ambang kematian Jika Xiaoyan pergi hari ini maka bukankah seluruh bintang Hongmeng pada saat ini akan benar-benar menderita kerugian Shen Li yang pun seketika benar-benar tercengang mendengar apa yang baru saja dipertanyakan oleh Xiaoyan Pada akhirnya Shen Li yang segera berkata bahwa identitas dari adik kesembilan pada saat ini sangat kuat Saudara kesembilan adalah reinkarnasi dari orang kuat di dunia sebelumnya Oleh karena itu ia pada saat ini harus hidup dan ini sudah menjadi reinkarnasi dari adik kesembilan Jika pada saat ini ia mati kembali maka yang akan dihancurkan pada saat itu bukan hanya bintang Hongmeng Yang akan diincar oleh aliansi Doshan pada saat itu adalah seluruh 3.000 alam Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tertegun dan pikiran Xiaoyan benar-benar kosong Sementara itu Shen Li yang pada saat ini segera kembali berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus segera pergi Ada putri dan istri Xiaoyan disini dan Xiaoyan harus percaya pada kemampuan mereka Bahkan jika Xiaoyan pada saat ini mengorbankan seluruh hidupnya Xiaoyan tidak akan dapat mengubah hasilnya disini pada saat ini Selain itu ada juga Raja Tianzang disini dan Xiaoyan harus yakin bahwa mereka semua tidak akan berakhir dalam kematian Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah anggotanya yang pada saat ini banyak tidak sadarkan diri Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa Xiaoyan akan pergi bersama dengan rekan-rekannya Jika tidak maka Xiaoyan lebih rela mati disini bersama dengan anggota-anggotanya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini pada saat ini Shen Li yang hanya bisa menggertakan gigi Sementara itu Sun Er yang berdiri di samping Xiaoyan pada saat ini segera mencentikan kakinya Sun Er segera meninggalkan lubang cacing teleportasi dan hal tersebut membuat Xiaoyan seketika terkejut Xiaoyan pun segera bertanya apa yang pada saat ini dilakukan oleh Sun Er Sangat berbahaya berada disini dan lebih baik Sun Er pada saat ini ikut dengan Xiaoyan Sun Er pun menggelengkan kelapanya dan dengan senyum lembut di wajahnya segera menjawab perkataan Xiaoyan Sun Er berkata bahwa mereka pada saat ini masih memiliki Xiaoyan Ada Raja Tianzang dan Xiaoyan disini oleh karena itu kakak Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir Sun Er pada saat ini tidak tahu apa yang sedang terjadi tetapi kakak Xiaoyan pada saat ini harus segera pergi Kakak Xiaoyan harus menyelamatkan diri terlebih dahulu dan Sun Er akan selalu menunggu kedatangan dari kakak Xiaoyan Setelah Sun Er berbicara, Rancang dan Yufeyu juga pada saat ini segera meninggalkan lubang cacing teleportasi Mereka berdua menyadari bahwa dengan jumlah orang-orang dari tim Fearless benar-benar sudah cukup untuk lubang teleportasi Oleh karena itu keduanya pada saat ini memutuskan untuk tetap tinggal disini Mata Xiaoyan juga pada saat ini memerah ketika melihat Rancang dan Yufeyu yang pada saat ini keluar Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat sedih di dalam hatinya Selama ini Xiaoyan selalu mencoba untuk menyelamatkan orang lain tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah diselamatkan oleh orang lain dan Xiaoyan benar-benar merasa sakit di dalam hatinya Persahabatan ini benar-benar mengejutkan dan menggugah hati Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terpuruk Melihat kesedihan dari Xiaoyan ini Rancang segera berkata kepada Xiaoyan Agar saudara kesembilan pada saat ini jangan khawatir Ada tiga senior disini dan pada saat ini mereka semua pasti akan selamat Saudara kesembilan harus berhati-hati di dalam perjalanan Karena aliansi Doshan benar-benar dipenuhi dengan trik licik Setelah perkataan dari Rancang ini terdengar Xiaoyan pun menggertakan gigi Sementara lubang cacing teleportasi dengan cepat terbentuk Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Gie dan Chuling segera mendekat dari kejauhan Kecepatan mereka pada saat ini sangat cepat dan keduanya melesatkan serangan Chuling yang dipenuhi dengan darah pada saat ini melesatkan serangan kuat ke arah Shen Liang Meskipun ia terluka tetapi pada saat ini terlihat lukanya tidaklah serius Selain itu niat membunuh terhadap Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin tinggi Sementara itu Gie juga pada saat ini terluka parah oleh Raja Tian Zhang Tetapi meskipun begitu Pada saat ini Gie masih sanggup untuk bertempur dan melesatkan serangan kuatnya Melihat dua sosok ini yang bergegas Rancang pada saat ini benar-benar memiliki tekat bulat di dalam hatinya Rancang menyadari bahwa jika ia pada saat ini tidak membantu untuk mencegah keduanya Tentu saja Shen Liang pada saat ini benar-benar tidak akan bisa menyelesaikan pembentukan dari teleportasi ini Rancang pada akhirnya tanpa basa-basi segera melesat maju dan segera membuka segel di lehernya Yufei Yu pada saat ini terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Rancang Sementara itu aura dari Rancang pada saat ini benar-benar seketika meningkat Hanya dalam beberapa tarikan nafas pada saat ini Rancang benar-benar memancarkan aura dari doga Rancang langsung mengejutkan Jie dan Culing dan pada saat ini sosoknya seketika melesatkan tinjuk Kekuatan yang agung pada saat ini segera melesat ke arah Culing dan Jie Benturan segera terjadi dengan kedua kekuatan yang pada saat ini saling beradu Sementara itu di sisi lain Shen Liang pada saat ini mengeluarkan keringat dingin ketika menyelesaikan formasi Begitu formasi ini benar-benar telah terbentuk pada saat ini seonggok pedang segera menusuk punggung Shen Liang Shen Liang pada saat ini segera mengeluarkan suara erangan teredam dengan seteguk darah yang juga terciprat Pedang panjang yang muncul entah dari mana pada saat ini benar-benar melukai Shen Liang dengan parah Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat hal tersebut sebelum akhirnya pandangan Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin buram Pada akhirnya sosok Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar menghilang di tengah-tengah Shen Liang yang pada saat ini benar-benar terluka Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini cahaya di seluruh langit juga meredup Ketika semua orang perlahan mengangkat kelapa masing-masing untuk menatap ke arah langit Pada saat ini semua orang bisa melihat jutaan sosok yang tergantung di udara Momentum mereka begitu besar sehingga hal tersebut benar-benar mengejutkan hati semua orang Pada saat ini aliansi dosian tampaknya benar-benar telah membawa banyak orang untuk menyerang bintang Hongmang Di saat yang sama Raja Tianzang juga pada saat ini berdiri dengan santai di udara Ada pun wakil pemimpin dari aliansi dosian pada saat ini telah terluka parah oleh Raja Tianzang Semua orang dari aliansi dosian juga pada saat ini dengan cepat mundur dan bersamaan dengan hal tersebut Di atas kerumunan yang baru saja muncul pada saat ini seekor binatang raksasa segera bergerak maju perlahan Di atas dari binatang raksasa ini terlihat sesosok tubuh yang sedang duduk Sosok tersebut pada saat ini segera berkata perlahan kepada Raja Tianzang Ia berkata bahwa dunia bawah pada saat ini benar-benar tidak seperti dulu Dunia bawah tanpa keberadaan Mingyue benar-benar tidak terlalu kuat Oleh karena itu pada saat ini ia menyarankan kepada Raja Tianzang agar ia tidak terlalu bertindak sombong Mendengar hal tersebut pada saat ini Raja Tianzang sedang meneguk anggur dengan ekspresi acuh tak acuh Setelah selesai Raja Tianzang pun segera berbicara perlahan tetapi dengan suara yang tegas Sosoknya segera berkata jika ia pada saat ini bertingkas seperti anggotanya yang lain Jika ia pada saat ini benar-benar hanya memiliki kemampuan yang cetek Maka ia jangan pamer di hadapan Raja Tianzang Mendengar hal tersebut sosok itu pun kembali berkata kepada Raja Tianzang bahwa ini bukanlah dunia bawah Oleh karena itu pada saat ini tidak akan ada hantu yang akan membantu Raja Tianzang Sementara itu aliansi Doshan pada saat ini telah memiliki jutaan tentara untuk berhadapan dengan mereka Bahkan jika mereka pada saat ini tidak bisa membunuh Raja Tianzang Mereka benar-benar akan bisa membuat Raja Tianzang kewalahan Mendengar hal tersebut Raja Tianzang pada saat ini menghela nafas dan tersenyum tipis Setelah itu Raja Tianzang pun segera meledek dengan berkata bahwa ia hanyalah seekor tikus yang benar-benar berpura-pura berani Selain itu siapa yang pernah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa disini tidak ada hantu untuk dimintai tolong oleh Raja Tianzang Setelah perkataannya terdengar pada saat ini tiba-tiba seluruh bumi bintang Hongmang mulai bergetar Di dalam tanah pada saat ini banyak lengan kerangka yang seketika melonjak Seluruh bintang Hongmang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan lengan kerangka yang bermunculan Jumlahnya pada saat ini benar-benar tidak sedikit dan jumlah ini benar-benar mencengangkan Pada saat ini ada puluhan juta lengan kerangka yang bangkit dari seluruh bumi bintang Hongmang Terima kasih telah menonton!